Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di LAPES anime Salam sehat semuanya Melanjutkan alur cerita dari anime One Piece Luffy dan Kobe yang berhasil kabur dari kapal angkatan laut Berlayar menuju ke sebuah pulau Dimana disana terdapat markas angkatan laut Dan juga seseorang yang sedang ditahan Seorang pendekar pedang yang bernama Roronoa Zuro Pemburu bajak laut Sampainya di pulau tersebut Luffy dan Kobe berjalan di pasar Kobe kemudian membahas tentang Kapten Morgan Pemimpin dari markas angkatan laut di kota tersebut Dan Luffy menyebut nama Zuro di depan banyak orang Anehnya disana semua orang ketakutan saat mendengar nama Morkan Dan juga nama dari Zuro Setelah sampai di depan gerbang markas angkatan laut Konyolnya si Luffy manjat ke tembok Dan terlihatlah pendekar pedang yang bernama Roronoa Zuro Tak lama kemudian muncul seorang pocah perempuan Yang juga manjat ke tembok Lalu diam-diam mendekati Zuro Anak ini membawa makanan untuk diberikan kepada Zuro Namun ditolak oleh Zuro Tak lama datang anak dari Morgan Dan yang didampingi prajurit angkatan laut Anak tersebut bernama Halmebo Dia merampas makanan yang dibawa pocah kecil itu Dan memuntahkannya Menginjak-nginjaknya ke tanah Karena rasanya yang tidak enak Dengan sombongnya kemudian Menyuruh prajurit ayahnya Untuk melempar anak tersebut keluar Karena sudah membantu kriminal Dan melanggar aturan yang dibuat oleh ayahnya Dengan terpaksa anak itu dilempar Tapi beruntung bisa diselamatkan oleh Luffy Luffy kemudian menghampiri Zuro Dan mengajaknya Mengapa dia tidak kabur saja Padahal dia bisa melakukannya Tapi Zuro bersikeras bertahan 10 hari lagi Tanpa makanan Sampai dia dibebaskan Saat akan pergi Zuro meminta Luffy Untuk membentunya memberikan makanan Yang sudah dibuang oleh Halmebo Berpindah tempat Bocah perempuan tadi bercerita Zuro ditangkap karena ulah dari Halmebo Zuro berusaha menyelamatkan Bocah tersebut dari serangan anjing Halmebo Yang merusak restoran ibunya Namun karena takut Halmebo melapor kepada ayahnya Dan menghukum Bocah itu Akhirnya Zuro menyerahkan diri sebagai gantinya Dan dihukum selama satu bulan Tanpa diberikan makanan Beberapa saat kemudian Halmebo berulah lagi Dan dengan sombongnya Bilang akan membunuh Zuro besok hari Karena kesal Luffy langsung memukul Halmebo Dan memutuskan untuk merekrut Zuro menjadi krunya Halmebo kemudian melapor ke ayahnya Kalau dirinya sudah diajar seseorang Kembali kepada Zuro Dia mengingat masa kecilnya yang berlatih pedang Dan dikalahkan temannya Lalu Luffy muncul di depan Zuro Dan seenaknya bilang Kalau Luffy akan menjadikan Zuro Sebagai kru bajak lautnya Namun Zuro menolak Tapi Luffy tidak peduli dengan jawaban Zuro Dan malah bilang akan mengambilkan pedang Yang dirampas Halmebo Dan nantinya Zuro harus menjadi kru bajak lautnya Di tempat lain Morgan menyuruh anak buahnya Mengangkat patung dirinya Dia tidak peduli dengan laporan anaknya Dan malah memukulnya Karena terus merengek dari tadi Dia juga menghukum anak buahnya Yang tidak menuruti perintahnya Untuk membunuh bocah Yang sudah menolong Zuro Dengan sombongnya Dia bilang juga Bahwa jabatan adalah segalanya Dan dialah yang terkuat Luffy yang bingung Dimana pedang itu disembunyikan Kemudian pergi ke atap Menggunakan kekuatan karetnya Dimana Morgan dan anak buahnya berada Tapi karena gebakblas Dia tak sengaja merusak patung Morgan Morgan yang marah Menyuruh anak buahnya Untuk menangkap Luffy Namun dia berhasil kabur Dengan membawa Halmebo Dia dibawa untuk menunjukkan Dimana dia sembunyikan pedang dari Zuro Sampai akhirnya Luffy menemukan tiga pedang Di sebuah ruangan Di tempat lain Kobi menghampiri Zuro Dan berusaha melepaskannya Dia juga bilang Kalau Halmebo Telah berbohong Dan berniat Membunuhnya besok Tanpa menunggu Sepuluh hari kemudian Tak lama Morgan dan anak buahnya Datang dan marah Karena Ternyata ada yang berani Melawannya Dia menyuruh anak buahnya Untuk membunuh Kobi Dan Zuro Di tempat saat itu juga Luffy yang melihat kejadian tersebut Dari atas peruangan Menggunakan kekuatannya Langsung meluncur Ketempat Zuro Dan Kobi Dia berhasil menghalau peluru Yang ditembakkan Ke arah Zuro Dan Kobi Dan cerita pun Berakhir Sementara itu Pada part kali ini Bagaimana cerita selanjutnya Tonton terus di LaFaceAnima